Sesuai dengan target pertumbuhan perekonomian dan penanaman modal, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menetapkan 46 jenis perizinan usaha yang bebas biaya alias gratis. Izin-izin usaha yang digratiskan tersebut mulai dari izin praktek medis hingga pengobatan tradisional. Sehingga dengan adanya kemudahan pembuatan izin tanpa penghutan ini, Pemkap Bengkulu Selatan yakin bahwa akan ada usaha-usaha baru yang berdiri di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan DPM PTSP memastikan jika ada oknum petugas yang nekat memungut biaya pembuatan perizinan usaha, siap-siap saja untuk diberikan sanksi pidana. Apalagi DPM PTSP sudah menyiapkan kotak layanan pengaduan dan kamera pemantau yang selalu standby. Kepala Dinas Perizinan Edwin Permana mengatakan, pembuatan izin ini dipermudah karena sesuai dengan arahan Bupati agar pemerintah tidak menghambat para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, izin yang digratiskan ini bisa diakses menggunakan sistem online maupun secara manual. Setiap perizinan yang akan diajukan dipastikan gratis, asalkan dokumen usulan ataupun pengajuan sudah lengkap. Izin yang urus sekarang ini di kamis ada namanya bidang pengaduan. Di situ memang bertugas tim untuk melakukan sumber pusi terhadap layanan yang ada. Jika ditemukan ada punggung dan seterusnya, itu biarkan kita proses. Saya pastikan dalam proses OSS ini tidak boleh ada pembuatan di lingkungan kita. Di garansi ya Pak? Garansi. Namun meski begitu, ada satu izin usaha yang dipungut biaya, yakni perizinan terkait dengan usaha pengumpulan uang dan barang, akan tetapi besaran retribusi pada jenis usaha tersebut tidak terlalu besar, yakni senilai 100 ribu rupiah.